Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, good morning, selamat pagi semuanya anak-anak How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baiklah anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Anak-anak, coba kalian perhatikan simbol atau petunjuk yang ada pada gambar berikut Anak-anak, tahukah kalian simbol atau petunjuk itu maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah dilarang membuang sampah sembarangan Nah anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara untuk menyebutkan simbol atau tanda menggunakan bahasa Inggris? Nah hari ini kita akan mempelajari simbol atau tanda menggunakan bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris, simbol menggunakan kalimat atau kata must dan must not Artinya harus atau tidak boleh Seperti pada gambar pada halaman 90 Mari kita bahas bersama-sama Yang pertama Yang pertama We must recycle Artinya kita harus mendaur ulang Nomor dua We must save water Kita harus menjaga air Nomor tiga We must keep the area clean Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Nomor empat We must switch off the light when not in use Kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan Nomor lima We must not litter Kita tidak boleh buang sampah sembarangan We must not use plastic bag Kita tidak boleh menggunakan kantung plastik Nomor tujuh Nomor tujuh We must not throw trash over brood Kita tidak boleh membuang sampah keluar kendaraan Nomor delapan We must not plug the flowers Kita tidak boleh memetik bunga Nah anak-anak Apakah kalian sudah bisa membedakan antara must dan must not Bedanya adalah Must artinya itu harus Kita harus melaksanakan Dan must not artinya Tidak harus atau tidak boleh Atau tidak boleh melaksanakan Ya anak-anak Itulah perbedaan dari must dan must not Untuk mengartikan simbol-simbol atau petunjuk pada Papan petunjuk atau simbol pada benda-benda tertentu Nah anak-anak Seperti itulah cara untuk Menyebutkan atau membaca simbol-simbol pada Barang-barang tertentu Sekarang coba kalian tebak Apa maksud atau arti dari simbol berikut ini Tuliskan jawabannya pada kolom komentar Dan sebutkan nama kalian sebagai bukti dari absensi hari ini Demikianlah pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk dipelajari dan ditulis artinya Kita bertemu lagi minggu depan See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax